Saya kira itu mas. Mas Udi, apa emang di Bawaslu juga ada patroli cyber untuk ngawasin sosmed-sosmed itu? Ada mas, jadi di tingkat Bawaslu RI kita sudah kerjasama dengan Cominfo, dengan platform digital. Oh ada ya, patrolinya ada ya? Ada, ada. Mas ini satu lagi supaya orang juga gak salah paham. Ini kan masa kampanye kan belum jalan ya mas ya? Betul kan ya? Betul. Tapi balihonya tuh ngalah-ngalahin pohon pisang banyak ya mas. Itu bolehkah kayak gitu itu mas? Atau gimana itu? Agak susah menjelaskan. Tapi begini, masa kampanye yang kemudian dilahirkan dari produk politik Undang-Undang 7 nomor 17, itu kan produk politik dari teman-teman partai juga yang di Senayan, terutama di Komisi 2 mas. Ya, yang tahun 2019 kemarin masa kampanye panjang mas, 6 bulan. Sekarang cuma 75 hari. Income diuntungkan bapak, tapi untuk kemudian yang nyukamer, babak belur ya mas. Nah, di Undang-Undang 7 2017 itu memang ada masa dimana mereka melakukan sosialisasi. Jadi tanggal 3 November kemarin ditetapkan menjadi daftar calon tetap. Tanggal 4 sampai tanggal 27 mereka punya masa yang namanya sosialisasi. Jadi boleh pasang baliho, boleh memperkenalkan gambar, asal tidak ada ajakan. Tidak ada gambar paku, coblo saya. Tapi kalau kemudian hanya nama, kemudian ada lambang partai, nomor urut, tidak apa-apa. Jadi ajakan tidak boleh ya mas ya? Ajakan tidak boleh. Tangannya begini, sambil begini. Jadi baru nanti tanggal 28 November sampai 10 Februari itu dibuka masa kampanye. Itu pun saya kira nanti kampanye-nya lebih pada kampanye yang sifatnya dialogis. Yang kita pengen kita lihat di situ. Bukan kampanye yang sifatnya kemudian saling menjatuhkan lah. Itu ya mas Budi ya? Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.